Orang yang ingin jualan di depan rumah kita, nah itu adseh, tapi kalau misalkan saya mau ketika orang datang ke rumah saya sudah sekian ratus, sekian ribu orang di rumah saya, dia harus misalkan harus cap jempol ketika masuk atau misalkan ya menandai ya, dia menandai bahwa dia masuk ke kita nah ketika itu tempat kita sudah kasih monetize, ya Youtube kita akan membaca, setelah dimonetize sekian orang yang masuk ke rumah saya misalkan dikasih gampangannya, apa ya, seanaloginya jadi ketika kita sudah kasih tanda di channel kita, di video kita setelah seribu orang, terus kemudian kita dimonetize, artinya gampangannya kita kasih tanda ketika orang masuk ke tempat kita, pasti akan melewati tanda itu nah ketika ada tanda itu masuk, di Youtube-nya akan membaca berapa orang yang nonton, berapa orang yang melihat, berapa orang yang masuk itu akan dihitung ketika berapanya itu, setelah seribu itu baru kita mendapatkan penghasilan yang seribu sebelumnya itu, kita tidak mendapatkan penghasilan karena itu adalah syaratnya dia dulu, itu syaratnya dia dulu untuk bisa dikasih tanda tadi, makanya gitulah nah cara monetize gimana tadi? nah itu cara monetize itu, tadi syaratnya itu, harus 1000 atau 1000 subscriber atau 4000 jam tayang lagi nah seandainya kita udah merasa nih, cuma kita gak tau nih di monetize apa enggak gitu nah ada di lanjutan saya tadi, tapi karena tidak disampaikan, itu ada di Youtube-nya ada di Youtube-nya itu ada di mana kita bisa melihat apakah ini sudah layak di monetize apa tidak, ada di situ iya 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 Pak Tali, berarti setelah layak di monetize, pihak Youtube akan menghubungi kita ya? tidak tidak, tapi di akun kita, di akun Youtube kita, di video yang sudah layak tadi, itu sudah ada tulisannya monetize jadi kalau kita klik itu, nanti sudah monetize kalau belum ada tulisannya itu, berarti itu gak akan bisa berarti Pak Tali, beda penghasilan dari monetize dan beda penghasilan dari adsense betul? iya benar kalau ingin tahu, kalau ingin pendapatannya lebih banyak ya pakai dua atau mungkin ada yang punya empat malah ada filiasi, ada yang endorse, endorse misalkan tiba-tiba di channel kita, jualan kurma nih, kurma menurut kontak nah itu, itu endorse-nya terdapat juga kita iya iya kayak gitu ya, ini, ini untuk pengguna Aldi, itu kira-kira begitu jadi langkah awalnya itu adalah kita monetize dulu ya, Sert Ali benar jadi masalah adsense dan lain sebagainya, nyusul pasti itu ya iya, selanjutnya kalau udah rame, pasti pedagang dateng gitu ya nah, makanya gitu lah analoginya ada contoh monetize gak, Sert Ali? ada tukang jualan nih, Sert ada contoh monetize-nya gak, Sert? ada ada, ya mantap lah khair, khair ada lagi yang mau ditanyakan atau cukup? ya tanya silahkan ya, ya ya, ya mau tanya, Sert tadi di persyaratan di persyaratan yang nomor 7 ya, itu ada patuhi peraturan yang ada itu misalnya peraturan apa saja yang ada di situ, Pak Yayi? biasanya ini, terkait dengan apa namanya, hajib tak? copyright hmm misalkan, misalkan begini ya, misalkan saya ini, saya menyampaikan sesuatu menyampaikan sesuatu dan kemudian untuk menarik perhatian orang di tengah-tengah saya kasih musik saya kasih musik kosidah, misalkan nah, ternyata musik kosidah itu punyanya nasi daria, misalkan ya, misalkan ya dan itu punya copyrightnya nasi daria dan saya tidak punya izin untuk menggunakan itu di channel saya itu akan karena mereka tidak dijika mereka itu maksudnya YouTube-nya itu, itu salah satu peraturan mereka siap kira-kira begitu siap, syukran Yahi baik, terima kasih terima kasih silahkan barangkali dari bapak-bapak yang lain ada yang mau bertanya memperjelas lagi tentang pemaparan materi dari Ustadz Ali terima kasih jawabnya Assalamualaikum nanti saya bagi presentasinya nanti saya bagi presentasinya Alhamdulillah Assalamualaikum silahkan Assalam ibu iya mohon maaf ini saya semua bertanya terkait channel YouTube ini misalnya kita pemula apakah bisa misalnya kita buat video yang artinya gabungan dari foto-foto kegiatan kita kemudian di jadi menjadi sebuah video kalipun tidak nampak secara lain tetapi kita tatukan itu dalam satu bentuk video yang halunya dari awal sampai akhir kemudian yang kedua apakah dari semua lagu misalnya salawat atau nuansa islami yang kita ikutkan dalam video kita apakah memang itu semua dilarang untuk kita ikutkan dalam video kita karena itu merupakan hasil nyanyian orang lain bukan kita apakah memang semua itu berlaku untuk semua nasib atau selawat terima kasih terima kasih tidak semuanya berlaku tergantung dari yang punya lagu tersebut di legalkan atau tidak kalau itu didaftarkan di legalkan berarti itu punya kekuatan hukum entah itu kekayaan intelektual atau apapun berarti itu ada semacam perlindungan dari konten yang dimiliki oleh orang tersebut terima kasih 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 dari Kang Harul mungkin perlu ada waktu tambahan atau hari lain kita akan jadwalkan lagi untuk kegiatan kegiatan lebih lanjut kegiatan tentang menjadi DAI Youtube itu saja mungkin yang dapat kita simak dari pemaparan materi yang pertama dari Ustadz Ali Imron dan kami ucapkan terima kasih baik Bapak dan Ibu sekalian selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Dr. Ruli Nasrullah MSI atau yang akrab biasa dipanggil dengan Kang Harul beliau adalah akademisi dosen di UIN Syarif Bidya Tuku IN Syarif Bidya Tullah Jakarta beliau juga seorang praktisi media sosial sebagai seorang YouTuber dan juga sebagai penulis buku yang bukunya sudah banyak peredar sekitar 300 buku yang sudah beliau tulis dan pada malam hari ini beliau akan memberikan materi untuk kita semua berkaitan dengan pelatihan DAI Youtube kepada beliau Kang Harul kami persilahkan suara ini dengar dengar aman Kang Harul oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini Ustadz Zen WA ke saya Kang Harul pakai waktu sepuasnya Alhamdulillah nanti sampai jam 3 subuh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi penjelasannya sangat sangat komprehensif sekali sehingga saya cuma sedikit aja karena sesuai jadwal sampai jam 10 kita ya memudahkan ini menjadi hal yang menarik saya coba bikin slide ini adalah beberapa aplikasi yang bisa teman-teman pakai bisa teman-teman pakai untuk bikin video singkat bikin video singkat karena sekarang untuk mendapatkan uang kan tidak hanya di Youtube kita juga bisa di Instagram dan kita bisa juga di Facebook jadi sudah sudah dimulai itu dari 2 bulan yang lalu sorry 3 bulan yang lalu Facebook dan Instagram setiap video yang yang alamiah dan tidak melanggar copyright betul tadi kata pembicaraan pertama kita bisa mendapatkan uang jadi silahkan Bapak Ibu ini di potret saja aplikasinya kalau nanti nggak ingin paham bagaimana cara menggunakannya nanti saya kasih linknya ke Ustaz Zen ya nanti tinggal di download saja saya sudah bikin modul-modulnya siap oke oke saya pikir sampai di situ saja presentasi saya mas Jen boleh lanjut ya lanjut oke ini salah satu ya ini salah satu salah satu youtube saya karena saya punya banyak banget gitu kan saya punya banyak banget yang ada sayanya mana itu mas Jen waktu sebelum ada Ustaz Zen itu viewer saya sehari bisa 5 ribuan pas Ustaz Zen nomol di youtube saya alhamdulillah cuma 20 orang per hari-hari jadi ingin mengatakan bahwa ketika kita main youtube buat teman-teman sebaiknya ya sebaiknya kita yang paling penting itu bikin jurnal pribadi bahasanya juga sederhana kontennya juga menarik bahasanya kita isinya ceramah juga harus ditilak-tenak juga karena yang paling penting adalah siapa membaca dan siapa menonton karena betul tadi apa yang dikatakan oleh pembijakan pertama sekarang masyarakat kita sudah bergeser karena kita sudah males untuk membaca teks masyarakat kita sekarang sudah nonton videoan lanjut tapi saya ingin mengatakan aspek visual menjadi penting video youtube itu aspek visualnya menjadi penting kita banyak aplikasi yang kita pakai kita banyak aplikasi yang bisa kita pakai seperti tadi yang saya katakan tapi minimal teman-teman harus punya peralatan ini salah satu peralatan contoh saja ini contoh peralatan saya mau punyanya Ustadz ini peralatan yang bisa dibiliki oleh Bapak Ibu semuanya disini kalau setananya tidak ada minimal punya ini karena ini syarat minimal untuk kita bikin video di akun atau aplikasi apapun di media sosial Bapak Ibu harus punya tripod punya handphone boleh handphone pencicilan di home credit atau dimanapun silahkan tapi yang paling penting jangan mengandalkan suara dan mic dari handphone karena suara mic dari handphone itu tidak sensitif lebih bagus pakai clip-on entah itu wireless entah itu kabel harganya cukup murah ada yang jual Rp40.000 kan kalau saya nggak punya apa-apa mic-nya saya nggak punya yaudah minimal punya tripod minimal punya tripod minimal punya handphone kalau saya nggak punya tripod yaudahlah dipaksakan gitu kan standar minimal teman-teman ya pakai handphone saja untuk bikin youtube gitu kan beberapa video saya saya hanya menggunakan handphone saja kalau saya nanya terakhir kalau saya nggak punya handphone yaudah nggak usah jadi youtuber gitu kan biar kita doakan sama Ustadz saja gitu kan adik-adikannya nggak ada gitu kan jadi youtuber seperti apa tapi yang paling penting adalah mulai saat ini mulai saat ini Bapak Ibu semua yang ada disini jangan pernah mengambil handphone foto ataupun video dalam posisi HP-nya itu berdiri atau potret ya potret nih posisi potret nih gitu kan usahakan ambil handphone itu dalam kompengisi yang tidur nih HP-nya landscape karena nanti aspek rasionya menjadi berbeda meskipun nanti ada tuh di Instagram story kita bisa pakai portrait mode tapi lebih bagus kita pakai landscape minta maaf saya cepat-cepat ya karena waktu lebih bagus kita pakai landscape ya kan itu akan tampil menjadi jauh lebih menarik tapi jauh lebih bagus dari sisi sinematografinya gitu kan nah bagaimana strategi efek membuat vlog yang menarik itu tadi udah dikansi tahu bahwa kita lihat konten naturalnya seperti apa settingnya seperti apa evaluasinya tujuannya nanti saya akan kasih bagaimana strategi membuat vlog gitu kan tapi saya langsung saja ya nah ini yang paling penting ini ketika apa namanya sama-sama di Bali ketika saya menurut di Akademi menggunakan video bahwa dulu ya dulu dulu orang nonton video itu dari awal itu selalu dikasih sesuatu yang orang itu bertanya-tanya sebenarnya ini video soal apa tetapi sekarang akan berbeda gitu kan sekarang sangat berbeda sekali ketika kita berbicara soal Youtube saat ini orang itu di awal itu ingin bertanya sebenarnya ini videonya soal apa karena di Youtube itu 3 sampai 10 detik pertama itu menentukan oleh karena itu Bapak Ibu semuanya ketika bikin video di Youtube bikinlah teaser teaser itu semacam potongan-potongan antara 3 sampai 12 detik boleh 20 detik juga boleh ini sebenarnya tema Youtube ini soal apa ya contoh ini contoh Stadjen berencana untuk nikah kembali yang keempat kalinya tiba ada semuanya astagfirullah ini kan contoh ini Stadjen yang lain nama Stadjen kan banyak ya Stadjen selamat ya udah nikah keempat kalinya itu kasih kutipan tuh kasih teaser tuh jadi ketika netizen membuka Youtube selama 3 detik 10 resik dia langsung tertarik dia akan mengkliknya tapi kalau di awal-awal 3 detik dan 10 detik ini udah udah riset banget riset banget berlaku secara internasional bahwa penonton itu hanya kuat tuh diangkat 8,5 detik makanya film-film sinetron itu terserah apa yang yang sedih-sedih itu gitu kan selalu 8 detik ganti scene katukan segala macam jadi karena ini ini menjadi ini sebagai salah satu contoh mudah-mudahan audio-filmnya terlengar ketika sampai 3 detik orang masih bertanya ini cerita soal apa orang masih bingung nih ini ngomongin apa sih gitu kan kemudian 10 detik ini apa sih gitu kan nah kita kadang-kadang skip berbeda kalau seandainya di video yang sebelah kanan kita langsung cerita tuh 3 detik pertama itu kita ngomongin apa gitu kan nah itu menjadi menjadi persoalan jadi teman-teman bapak ibu semuanya ketika ingin bicara soal itu tadi butuh dikatakan bahwa ada banyak situs dan aplikasi yang bisa membantu kita untuk memproduksi video yang menarik animasi yang menarik gitu kan dan saya pikir Ustadzien kalau tanya COVID-19 sudah berlalu kita bisa latihan secara offline ya kita akan belajar nih bagaimana bikin animasi insya Allah edit video gitu kan kalau dulu saya pakai Adobe Premiere kemudian pakai Coral Photo Studio After Effects sekarang saya mengedit videonya pakai PowerPoint cukup pakai PowerPoint saya sudah bisa bikin animasi saya sudah bisa bikin efek-efek yang sangat luar biasa kemudian Bapak Ibu yang saya hormati ketika kita berbicara soal handphone ingat bahwa handphone itu tidak semuanya bagus untuk dipakai merekam video ada handphone kebanyakan handphone gitu kan apalagi handphone-handphone yang dipakai kayak Bu Nurul nih Bu Nurul kan pakai handphone itu kalau sekali klik jadi lebih cantik wajahnya dibandingkan aslinya gitu kan jadi ada handphone yang kalau udah seperti itu maka cara ngambil dia itu akan mencari fokus terus jadi Bapak mau pakai kayak gimana pun Ibu mau pakai seperti apapun itu ke kamera itu nyari fokus terus dia bergerak sedikit dia nyari fokus terus bergerak sedikit dia nyari fokus terus makanya kadang-kadang di layar video kita itu kadang-kadang banyak gerakan-gerakannya oleh karena itu yang di sebelah kiri itu ada namanya aplikasi kamera fp5 dan video fp5 di download saja silahkan di download apalagi minta maaf kalau handphonenya di bawah di bawah 2 juta kalau handphonenya di bawah 2 juta saya menyarankan untuk mendownload kamera fp5 dan video fp5 karena itu akan membagi banget ada soundbarnya di situ soundbarnya itu semacam ya tanda bahwa soundnya itu musiknya suaranya itu masuk kemudian kameranya juga langsung still focusnya itu menjadi lebih mantap kemudian kamera handphone yang kita gunakan yang kedua adalah syarat pergerakan kamera syarat pergerakan kamera itu Bapak Ibu maaf itu hanya satu arah jadi kalau seandainya ada yang nyolet-nyolet slide saya gak apa-apa mungkin ini jadi kalau seandainya mau menggerakkan ke sebelah kanan cukup menggerakkan ke sebelah kanan matikan kalau mau sebelah kiri cukup gerakkan ke sebelah kiri kemudian dimatikan dan dan ini berdasarkan riset asian dengan sembarangan naked video nanti powerpointnya dalam bentuk pdf saya kasih Ustaz Zen nanti tidak akan disebalik Ustaz Zen akan memberikan setiap peserta handphone Samsung Note 10 ya Ustaz Zen ya sebagai hadiah S10 bisa ditaruh angkot angkot jadi itu ini waktu terbaik bapak ibu jadi jangan sembarangan upload video ada orang mengatakan wah di internet upload kembali saja gak juga gitu kan video di youtube itu dalam satu detik kita bisa berhasil antara 1000 sampai 30 ribu kalau kita salah uploadnya maka akan menjadi masalah waktu terbaik mengupload video itu antara jam 12 sampai jam 2 siang pada saat itulah orang mengakses ya mengakses video tapi waktu yang premier yang lebih baik adalah jam 8 sampai jam 10 malam ya jam 8 sampai jam 10 malam tuh oke jadi itu waktu yang sangat terbaik disandanya kalau mau upload upload dah jam 8 sampai jam 10 malam kecuali kalau kebapak ibu adalah orang terkenal karena Ustaz Zen upload jam berapa saja itu terserah mangga tapi kalau belum terkenal minta maaf brandingnya jenamannya belum bagus pakai waktu ini yang kedua jangan pernah mengupload hari Sabtu dan hari Minggu jangan pernah mengupload hari Sabtu dan hari Minggu kenapa riset mengatakan bahwa hari Sabtu hari Minggu orang semuanya pura-pura bahagia dengan keluarganya di rumah ya pasti pada upload tuh gitu kan di Facebook gitu kan pada upload lagi liburan di mana gitu kan pasti semuanya akan melihat seperti itu hari Minggu juga waktunya santai-santai jadi waktu yang terbaik upload itu sebenarnya hari Kamis upload ini sangat gemantu banget buat Bapak Ibu yang gak bisa editing gak bisa animasi kalau videonya cuma satu kali take videonya itu satu kali take 3 menit satu kali take terus jangan asal upload disini ada aplikasi namanya Canva bisa dipakai di komputer Bapak Ibu minta maaf bisa dipakai di handphone untuk bikin thumbnail thumbnail itu semacam cover lah cover bukunya si video yang ingin kita buat dan kita juga bisa bikin desain-desainnya ini cara menggunakannya nanti saya kasih PDF-nya kita bisa bikin apa saja disini kita tinggal edit tinggal kita lihat tinggal kita klik kita ganti kita ganti fotonya dengan pilihan yang ada di handphone kita kemudian secara sederhana juga kita bisa ganti hurufnya maaf Kang Harul itu lagi mohon dimut lagi karena tadi ada gangguan saya dimut atau unmute kalau dimut kalau dimut berarti saya diam dong ini kayaknya ada yang mencoret ini bener kata Kang Harul apa-apa udah ketahuan siapa yang mencoret disini oke lanjut jadi kita bisa dengati videonya jadi Bapak Ibu yang baru mainnya di Youtube dan udah pakai kanpa aja modelnya udah banyak cari aja nanti buka kanpa nanti caranya tulisan TIO UTOB oke gitu nanti ada itu tuh model-modelnya seperti apa diskannya seperti apa itu bagi saya ini sangat singkat sekali sangat sederhana dan sangat bisa dipakai jadi video kita menjadi menarik sebenarnya untuk mengupload animasi dengan tampilan visual yang cukup juga oke kemudian Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan animasi ini menjadi menarik untuk update di Youtubenya kebetulan saya bikin yang satu banding satu untuk kepentingan Instagram tapi yang paling penting di Youtube seperti itu terakhir ini saya memotong-potong banyak banget ini karena waktu ini ada beberapa pemanfaatan termasuk juga tidak ada pertanyaan monetisasi jadi syarat untuk kita mendapatkan uang di Youtube itu adalah seribu seribu subscriber dan empat ribu jadi tidak bisa satu-satu jadi harus seribu subscriber dan empat ribu jam tonton jadi dua itu harus diperkenalkan dulu seribu subscriber dan empat ribu penonton termasuk juga monetisasinya nanti Bapak Ibu tinggal buka Youtube creator disana ada kata-kata tulisan Youtube creator untuk bisa melihat bagaimana proses monetisasi kita proses monetisasi adalah proses hak ekonomi yang diberikan kepada video-video yang kita unggah video-video yang kita unggah itu cara mendapatkan uangnya adalah berdasarkan jumlah yang ditonton jumlah orang yang menonton jumlah berapa banyak yang dia tonton yang kemudian jumlah aksen yang normal aksen itu adalah program periklanan yang kerjasama dengan Google jadi aksen itu adalah program periklanan yang kerjasama dengan Google jadi monetisasi kita bisa melalui aksennya si Youtube jadi kalau nonton iklannya nonton iklannya kita mau klik nih ustaz Z selamat nih tiba-tiba sebelum nonton ada iklan itu yang nongol itu aksen namanya itu namanya aksen itu namanya iklan yang di provide oleh si Google ketika orang nonton ada iklan yang bisa di skip selama 4 detik dan 6 detik ada yang tidak nah yang yang tidak bisa di skip itu 6 detik berarti kita udah nonton dan di video itu kita akan bisa mengetahui berapa jumlah duit yang kita dapetin jadi itu Pak Ibu ya untuk tidak rancu terhadap definisi bahwa monetisasi itu adalah bagaimana video dan channel kita itu memiliki hak hak komersial hak penjualan nah untuk mendapatkan uangnya itu salah satunya melakukan adsense ya adsense itu adalah iklan yang di provide yang disediakan oleh Google baik itu bentuk-bentuknya video lagi nonton karena video iklan yang lain segala macam saya pikir itu pengantar kita bisa kerja bisa ngobrol lebih panjang karena lebih enak sih sebenarnya tanya jawab karena setelah saya pasti akan ada Ustadz yang akan menjadi pembicara selanjutnya terima kasih baik Kang Arul terima kasih atas pemaparan singkatnya Bapak dan Ibu sekalian untuk sesi tanya jawab ini kami persilahkan yang ingin memperdalam pemaparan yang telah disampaikan oleh Kang Arul yang ingin bertanya silahkan sebut nama silahkan bersahad muhajirin terima kasih langsung saja ya silahkan langsung tadi disampaikan agar ada dalam 10 detik ada potongan video ya ya teaser potongan video itu apakah bisa disebut dengan cuplikan video cuplikan langsung jawab ini moderator minta maaf silahkan langsung langsung 10 menit 10 menit 10 menit 15 menit tidak ada dan jarang orang yang bisa nonton sampai habis biasanya di skip skip apa sih dia mau ngomong apa sih kecuali memang orang yang punya niat memang mau nonton sampai habis kan caminanya terpersona dengan wajah ustaz jen itu kan anggom sampai habislah tapi suaranya di mute gitu kan jadi gitu teaser ini kenapa penting ini hanya untuk biar 10 menit itu orang bertahan pak orang bertahan itu dan hitungannya itu 3 menit sampai 6 menit kalau 3 menit tidak menarik orang akan pasti akan pergi karena keterbatasan kuota gitu kan karena dia punya kepentingan yang lain dan jangan menyangka bahwa semua orang itu punya banyak waktu untuk nonton gitu kan orang punya banyak waktu untuk nonton gitu kan pasti kita harus cari itu gitu kan cara orang agar tertarik gitu lah makanya kita bikin teaser tuh kita bikin apanya cuplikan lah gitu kan cuplikan-cuplikan betul tadi 5 detik 10 detik meskipun isinya bukan soal nikah yang keempat karena Ustaz Adjan istinya isinya itu bukan itu sebenarnya tapi kita ambil kutipan itu yang bikin orang menarik oh ternyata Ustaz Adjan nikah yang kedua gitu kan bukan yang keempat jadi saya pikir itu menjadi 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 daya tarik sih sebenarnya itu salah satu cara aja sih sebenarnya untuk menjadi daya tarik masih banyak daya tarik yang lain contoh adalah ketika menulis deskripsi jangan lupa pakai hashtag ataupun taga dan kemudian hindari huruf besar kapital nanti akan saya kasih apa namanya panduan-panduan yang langsung dari youtube yang bertanya dong silahkan Pak Amman Hafiz Pak Pak Ustaz Arul ya pertanyaan Kang Arul sudah kasih informasi tentang Kang Arul ya Kang Arul sudah kasih informasi tentang apa namanya hari terbaik untuk upload jam terbaik ada gak sih ada gak sih kan pendelitian berapa video yang yang apa ya yang bagus untuk kita buat kan video itu kan gak bisa gak bagus kalau terlalu cepat juga gak bagus kalau terlalu lama ada gak sih kan tadi pendelitian yang menunjukkan dibantu dibantu sehingga kalau pakai klipon itu suara jadi itu aja sih pertanyaannya atau satu lagi kanva itu aplikasi kanva itu sama dengan kain master itu sama ya itu aja saya jawab ya langsung ya langsung ya saya lupa pertanyaannya apa pertanyaannya berapa lama video bagusnya kita bikin video bikin konten riset mengat